Intro Hai hai besti Para pecinta film India Mimin doakan di tahun 2023 ini Semoga kabar kalian semakin bahagia Sehat-sehat Dan rejekinya makin berlimpah Pada episode kali ini Mimin akan bahas alur cerita film India Tentang seorang bandit lapa-lapa Yang IQ jeniusnya keluar Ketika ia telah dihianati selingkuhannya Film berjudul Govinda Naam Merah Rilis tanggal 16 Desember 2022 Film dibintangi aktor besar Seperti Vicky Kalswal Kiara Advani Bumi Pendekar Dan nama-nama besar lainnya Oke besti tidak perlu berlama-lama Langsung aja kita bahas alur ceritanya Di lonceng film Intro Di awal film Ada seorang pria bernama Govinda Ia ingin mengakhiri nyawanya Dengan digantung Govinda menelpon kekasihnya yang bernama Suku Untuk memberitahu lokasi tempat ia mengakhiri nyawanya Tiba-tiba ada orang gila datang mengganggu Govinda Dan mengeceknya karena ia berbuat konyol Di waktu yang bersamaan mobil Sandi menabrak tiang besi Lalu Govinda mencek keadaan Sandi Dan Govinda melihat di kursi penumpang Ternyata ada paket berisi obat yang dilarang dikonsumsi Yang harganya itu miliaran rupiah Sin meralih 3 bulan sebelumnya Govinda tinggal di sebuah kota bernama Bungalo Ia memiliki kontrakan susunan tua Dan luas tanah berhektar Yang jika diuangkan harganya itu bermilyaran rupiah Bangunan ini adalah warisan dari ayah Govinda Dari kamar Govinda Ia memanggil pacarnya yang bernama Suku Suku adalah wanita cantik Bekerja sebagai dancer Kemudian Suku meminta ke Govinda Untuk segera menikahinya Govinda yang sangat mencintai Suku Ia mengatakan bahwa ia belum siap untuk menikahinya Suku pun menampar Govinda dengan manis dan candaannya Dan ternyata Govinda hanya bermimpi Dan ia dibangunkan oleh istrinya yang bernama Gauri Haduh udah punya istri masih saja mimpiin wanita lainnya besti Gauri menyuruh suaminya ini Untuk segera membukakan pintu rumah mereka Ternyata tamu yang datang adalah Manchu Orang yang sama seperti biasanya Di pagi hari datang ke rumah mereka Manchu langsung mengomel-ngomel Karena Govinda lama sekali membuka pintu Sementara Govinda berdebat Dan meminta Manchu agar jangan berisik lagi Membunyikan bel terus-menerus di pagi harinya Dengan cetus Manchu menyuruh Govinda untuk membuatkan secangkir teh padanya Govinda menolak karena ia merasa rumah ini adalah rumahnya dan ia tidak boleh diatur-atur sebab dialah tuannya disini Lalu Manchu mengajak Govinda dan mengatakan bahwa rumah bungalow milik Govinda ini sebentar lagi akan menjadi milik adik dirinya Karena Govinda akan kalah dalam persidangan Di tengah perdebatan itu datanglah Gauri dan ia malah menyuruh balik suaminya ini untuk membuatkan teh untuknya dan juga untuk Manchu Haduh istrinya ini gak betul juga ya besti Di dalam rumah ini Gauri menganggap Govinda itu sangat rendah dan pengangguran Walaupun sebenarnya pekerjaan Govinda itu ada sebagai dancer Sin menceritakan asal-usul Govinda Govinda adalah putra dari Govind Wegmar seorang sutradara film action Tamil Ketika itu Govind Wegmar ia ke Mumbai untuk membuat film actionnya Namun tidak tembus bok ova Govi sering menghabiskan waktu berdua dengan seorang penari latar film bernama Asya Dan dari hubungan Govi dan Asya lahirlah Govinda Kemudian Govi diam-diam menikah di Tamil dengan Caru Lata Dan ia memiliki putra bernama Wisnu Dialah yang jadi adik tiri Govinda Suatu hari Govi pergi menunggangi kuda namun ia tidak kembali Dan Govi meninggalkan surat wasiat properti bungalow itu untuk Asya dan Govinda Namun adik tiri bersama ibunya tidak terima Dan sampai sekarang mereka masih mengajukan kasus properti bungalow itu menjadi milik mereka Scene berlanjut ke waktu sekarang ya besti Saking kesalnya Govinda dengan tingkah istrinya yang tidak menghargainya Govinda mengeluarkan senjata yang ada di tasnya dan mencoba memakainya ke arah istrinya Lalu Govinda meminta ke istrinya untuk segera bercerai Tapi Gowri malah meminta kepada Govinda untuk membayar 2 kor rupiah terlebih dahulu kepadanya Sebagai ganti mahar pernikahan yang dipakai oleh orang tua Govinda Pada akhirnya Govinda pun mengurungkan niatnya karena ia tidak memiliki uang sebanyak itu Govinda menjumpai ibunya yang stroke bersama pengacaranya untuk pergi ke pengadilan Pengacara ini bernama Surya Sidang pengadilan tentang hak milik properti bungalow kembali dibuka Dalam kasus ini adik tiri Govinda yang bernama Wisnu Dan ibunya mereka menuntut bahwa pemilik sah properti bungalow adalah mereka Karena ibu Wisnu adalah istri sah Govi Sementara ibu Govinda bukanlah istri sah Govi Melainkan hanyalah gundik ayahnya saja Lalu pengacara Govinda menunjukkan bukti foto pernikahan Govind Dengan Asa atau ibunya Govinda Namun pengacara Wisnu mengatakan bahwa bukti pernikahan itu adalah palsu Foto pernikahan itu dibuat untuk sebuah film Dimana pemerannya Govind dan Asa pada saat itu mereka menikah Untuk meyakinkan hakim pengacara Wisnu pun Membawa produser film itu dimana saat itu Govind dan Asa menikah di dalam film itu Lalu pengacara Wisnu menuntut Govinda Dan pengacaranya atas pemalsuan bukti Pengacara Govinda pun meminta maaf kepada hakim Dan meminta mereka untuk dikasihani karena Govinda sangatlah miskin Dan ibunya juga sakit di kursi roda Sejak ayah Govinda meninggal dunia Hakim pun meminta kepada pihak Wisnu dan Govinda Agar mempersiapkan bukti yang jelas dan akurat untuk selanjutnya Kasus pun akan dilanjutkan kembali 10 hari ke depan Govinda bersama dengan ibunya kembali ke rumah Lalu ibu Govinda langsung berdiri dan mengomel-ngomel Eh ternyata ibu Govinda hanyalah purak-purak struk ya besti Ibu Govinda melakukan ini selama 14 tahun Untuk mendapatkan simpati dari pengadilan Agar properti bungalow itu menjadi milik mereka Ibunya pun menceritakan kepada putranya ini Bahwa ia benar-benar menikah dengan Gopi Dan sangat mencintai Gopi suaminya itu Ritual pernikahan yang dibuat untuk film itu adalah Ritual pernikahan yang sungguhan antara Gopi dan ibu Govinda Jadi ibu Govinda juga merupakan istri sahang Gopi Namun banyak orang menuduh bahwa ibu Govinda Hanyalah sebagai gundiknya Gopi Scene beralih Govinda dan suku sedang bekerja menjadi penari latar Sebuah film yang dibintangi Ranbir Kapur Selesai menari Suku dan Govinda kencan dan makan bersama Suku selalu mempertanyakan ke Govinda terus-menerus Kapan mereka akan menikah Tetapi Govinda memberikan jawaban yang sama Bahwa ia belum biasa menikahi suku Karena ia belum bercerai dengan Gauri Tiba-tiba HP Govinda berbunyi Ternyata itu video call dari istrinya Suku pun mengangkat telepon dari Gauri Dan ternyata eh Gauri juga tahu bahwa Govinda menyelengkuhinya Malah Gauri dan suku saling menyapa dengan ramah Haduh pernikahan yang rumit ya besti Suami punya pacar di luar sana Si istri oke-oke aja Lalu dengan cetus Gauri meminta ke Govinda Agar suaminya ini nanti memawakan es batu Dan minuman anggur kepadanya Govinda pun langsung menerima permintaan Gauri Suku yang melihat Govinda begitu takut kepada istrinya Ia cumburu dan kecewa atas perilaku Govinda Lalu suku pergi meninggalkan Govinda Govinda kembali pulang ke rumahnya dengan membawa es batu Namun ada seseorang yang tiba-tiba menceki anu Govinda Ternyata itu adalah Inspektur Javod Inspektur merasa dihina oleh Govinda Karena Inspektur ini telah memberikan senjata seharga 2 lak kepada Govinda Namun Govinda malah hanya membayar seharga senjata itu 20 ribu rupiah Dengan mas perhiasan istrinya Kedatangan si polisi ini untuk meminta Govinda Segera membayar sisa harga senjatanya sebesar 1 lak 80 ribu rupiah lagi Jika Govinda tidak membayar Inspektur ini akan menghabisi Govinda Kemudian Govinda masuk ke dalam rumahnya Ternyata ia menemukan istrinya bersama pria lain Govinda kaget bahwa istrinya ini ternyata memiliki pacar juga Pacarnya ini bernama Baldev dan bekerja sebagai penjual asuransi Di depan pacarnya Gauri menyuruh suaminya untuk membuatkan es batu ke dalam gelas mereka Dengan wajah yang sudah kesal Govinda pun menuangkan es itu Lalu Gauri dan pacarnya ini menyuruh Govinda untuk menari di depan mereka Govinda pun menari sesuai dengan lagu yang dinyanyikan oleh pacar Gauri Tetapi Gauri malah menertawakan dan meledek Govinda Seketika Govinda menjadi marah dan ia langsung mengeluarkan senjatanya dan menembak Gauri Tiba-tiba Govinda tersadar ternyata itu hanyalah imajinasinya saja Kemudian Govinda bersama pacar dan pengacaranya menjumpai Ajit Darkar Bersama dengan putranya bernama Sandi Ajit adalah konglomerat dan ia berbisnis paket obat putih Dan sementara Sandi adalah seorang penyanyi hip hop Dan juga ia candung mengkonsumsi paket itu Kedatangan Govinda kesini untuk menjalin bisnis dengan Ajit Dimana dalam pembuatan musik video milik Sandi Govinda dan Suku mereka akan menjadi koreografernya Dengan pembuatan musik video ini Maka Govinda dan Suku mereka mendapatkan keuntungan dari Sandi Setelah itu Suku, Govinda dan pengacaranya datang ke rumah ibu Govinda Suku membawakan makanan yang ia masak sendiri kepada ibu Govinda Masuk kedatangan Suku disini untuk memperkenalkan Suku kepada ibunya Govinda Suku menyuapi ibu Govinda namun ibu ini malah meludahi makanan Suku Dan ia marah-marah pada Suku Dengan kecewa Suku pun pergi meninggalkan rumah itu Sindu perlihatkan Wisnu mendatangi pengusaha real estate yang bernama Anand Masuk kedatangan Wisnu untuk meminta bantuan pinjaman uang kepada pengusaha ini Uang ini akan digunakan Wisnu untuk memenangkan kasus properti bungalow menjadi miliknya Pada akhirnya pengusaha ini pun setuju dan sepakat untuk meminjamkan uang kepada Wisnu Lalu Wisnu bersama pengacara dan ibunya menjumpai Govinda Kemudian pengacara Wisnu meminta Govinda agar ia menyerah saja Karena mereka pasti akan kalah dalam persidangan berikutnya Pengacara ini meminta Govinda untuk menyerahkan properti bungalow secara legal menjadi atas nama Wisnu Pihak Wisnu akan memberikan dua rumah untuk Govinda Dan membayar biaya pengacara Govinda Serta memberikan kursi roda elektronik kepada ibu Govinda Govinda merasa Wisnu telah menghina ibunya Dan ia langsung mengejar Wisnu dan menghajarnya Dan ibu Govinda pun menjambak ibu Wisnu Pada akhirnya tidak ada kesepakatan yang mereka buat Di malam hari Govinda diam-diam mengikuti Manju Dan tiba-tiba raut wajah Govinda terkejut Dan ia bersedih hati Di sini tidak ditunjukkan apa yang membuat Govinda terkejut Govinda kembali ke rumahnya dengan minum-minuman Akibat kejadian yang tadi ia lihat Ternyata di dalam rumahnya telah ada Inspektur Javet dan pacar Gowri Gowri pun langsung marah kepada Govinda Karena ia telah diam-diam menjual emasnya itu kepada Inspektur ini Untuk membayar senjata yang dia pakai Kedatangan Inspektur ini untuk meminta sisa hutang pembayaran senjata Yang dibeli oleh Govinda Lalu Inspektur ini meminta 20 ribu rupiah untuk hari ini Govinda dan istrinya pun mengatakan bahwa mereka tidak memiliki uang cash Tetapi pacar Gowri malah menyarankan Pengiriman bisa saja lewat mobile banking Pada akhirnya Gowri pun mentransfer 20 ribu rupiah kepada Inspektur ini Gowri pun sangat marah dan kesal kepada Govinda Dan ia mengira suaminya ini memakai uang dua lak itu Untuk membeli paket obat putih Diperlihatkan Govinda menjadi semakin stres Karena semua tuntutan datang padanya Dimana ia harus membayar satu koma lak lagi kepada Inspektur Javet Dan juga harus membayar dua lak kepada Gowri Jika ia ingin bercerai dengannya Dan kasus property bungalow yang belum juga dimenangkan oleh Govinda Scene berganti acara pembuatan musik video Sandi Sebelum syuting dimulai Sandi mengkonsumsi paket obat putih itu Akibatnya saat syuting dimulai Sandi sering mengantuk dan tidak fokus Pada akhirnya musik video itu lebih banyak menampilkan gambar Govinda dan suku Setelah selesai syuting Sandi dan ayahnya menonton video musik yang sudah jadi itu Ketika ayahnya menonton musik video itu Ayahnya marah karena ia merasa ditipu oleh Govinda dan suku Karena dalam MV itu lebih banyak menampilkan gambar Govinda dan suku Sementara part Sandi sangat sedikit Ayahnya ini merasa bahwa Govinda dan suku lah yang ingin terkenal lewat lagu Sandi Lalu ayah Sandi mengusir suku Govinda dan pengacaranya itu Sementara Govinda ia bersekeras meminta bayaran mereka atas pembuatan musik video lagu Sandi Lalu anak buah ayah Sandi memaksa mereka keluar dan anak buahnya ini menghajar Govinda serta pengacaranya Kemudian suku Govinda dan pengacaranya mereka naik beca untuk kembali ke rumah masing-masing Namun selama di beca itu suku hanya diam Ia kecewa dan kesal dengan keadaan mereka yang miskin dan tak kunjung sukses Sesampai di depan kontrakan suku Govinda menanyakan suku mengapa ia Hanya diam saja dan tak menjawabnya Lalu suku meminta untuk mengakhiri hubungannya dengan Govinda Suku memutuskan Govinda karena Govinda tidak kunjung menikahinya Padahal mereka sudah pacaran bertahun-tahun Suku juga kesal dan tidak ingin hidup miskin lagi Dan suku juga tidak mau punya pacar miskin seperti Govinda Pada akhirnya suku pun pergi dan hubungan Govinda dengan suku berakhir Govinda kembali ke rumahnya tetapi istrinya mengunci rumah Dan tidak membiarkan Govinda masuk Ia marah karena Govinda menjual masnya tadi kepada Inspektor Javel Govinda meminta lagi kepada Gauri agar pintu dipugakan untuknya Karena sesuatu hal yang penting yang ingin ia sampaikan kepada Gauri Tetapi diperlihatkan Govinda malah keluar dari rumahnya Tiba-tiba di depannya sudah ada Inspektor Javel Untuk meminta sisa uangnya Inspektor ini pun mengancam akan menembak Govinda dari jarak jauh Jika dalam 24 jam uang itu tidak ada kembali padanya Scene kembali ke waktu sekarang Kisah di awal film tadi Govinda pergi ke bawah rel kereta api Ia membuat tali untuk mengakhiri nyawanya Lalu Govinda menelpon dan meminta suku untuk datang ke rel kereta api Sebelum Govinda melenyapkan nyawanya Tiba-tiba datanglah orang gila mengganggu Govinda Govinda malah ketakutan dan ia mengusir orang gila itu Namun sebuah mobil mewah tiba-tiba menabrak tiang besi ke arah Govinda Ketika Govinda melihat ke dalam mobil itu Ternyata itu adalah Sandi Sandi saat ini tidak sadarkan diri Govinda ketakutan dan ia melihat di kursi penumpang ada paket obat putih Kemudian datanglah suku Mereka ketakutan apabila Sandi telah kehilangan nyawanya Lalu suku mengajak Govinda untuk mengambil paket obat putih milik Sandi Yang harganya 4-5 kor rupiah Mereka pun memasukkan paket itu ke dalam tas Govinda Dengan buru-buru Govinda dan suku kembali ke rumahnya Namun mereka malah menemukan Gauri yang sudah tergeletak dan tak berdaya lagi Govinda dan suku sangat kaget melihat keadaan Gauri yang tergeletak di lantai itu Lalu Govinda mengecek denyut nadi Gauri Apakah ia masih hidup? Ternyata Gauri telah lenyap Govinda pun ingin menelpon polisi Namun suku melarangnya karena mereka memiliki paket Serta suku dan Govinda statusnya berselingkuh Jika dilapor ke polisi kemungkinan suku dan Govinda akan ditangkap Lalu suku menanyakan Govinda apakah ia yang telah melanyapkan Gauri Govinda pun mengatakan bahwa ia tidak mungkin melakukan hal seperti itu Karena Govinda adalah pria pecundang dan tidak punya nyali untuk melakukan hal itu Lalu Govinda dan suku mereka sepakat menggali tanah di belakang rumah untuk mengubur Gauri Kemudian suku membersihkan barang-barang yang berantakan dan membersihkan bukti-bukti Gauri telah lenyap Gauri pun dikubur Govinda ia membereskan rumahnya dan ia tidur seperti biasa Seperti tidak ada yang terjadi di rumahnya Di subuh hari Sandy sadarkan diri dan ia mencari paketnya yang telah hilang Melihatkan Govinda yang masih tertidur Tiba-tiba ia terbangun karena suara telpon berdering Ternyata pacar Gauri lah yang menelpon Pacarnya ini menanyakan Govinda di mana keberadaan Gauri Karena dari semalam Gauri tidak mengangkat telponnya Govinda pun memarahi selingkuhan Gauri ini Dan ia mengatakan bahwa Gauri telah pergi ke luar kota Beberapa detik kemudian berumah Govinda berbunyi Govinda langsung ketakutan dan ia mengambil senjatanya Namun Govinda kembali menyimpan senjatanya itu di laci Ternyata yang datang itu adalah Manju sahabat Gauri Govinda pun berubah dan ia langsung ramah kepada Manju Di mana Govinda biasanya sangat kesal jika Manju datang membunyikan bol rumah mereka di pagi hari Tanpa diminta Govinda langsung menawarkan untuk membuatkan teh kepada Manju Tetapi Manju tidak mau dan ia malah membuat sendiri teh untuknya Manju merasa ada sesuatu yang aneh terjadi pada Govinda Manju menanyakan di mana Gauri Govinda menjawab bahwa Gauri telah pergi ke luar kota Manju semakin merasa ada yang janggal Karena Gauri akan memberitahu Manju dulu jika ia ingin berpergian Lalu Manju menelpon Gauri Dan ternyata HP Gauri telah dipegang oleh suku HP Gauri pun tidak diangkat Ketika Manju memakan teh Ternyata meja yang biasa di ruang tamu tidak ada lagi Manju kaget dan ia menanyakan kepada Govinda Namun Govinda menjawab bahwa Gauri telah ikut pergi Dan membawa meja serta perabotan rumah mereka untuk dijual Dan disini Manju pun sangat yakin bahwa ada sesuatu yang terjadi dengan Gauri Setelah Manju pergi Govinda menelpon suku dan memberitahu bahwa Manju datang mencurigainya Govinda menanyakan apakah suku ada menyimpan HP Gauri Suku menjawab bahwa mungkin handphone Gauri itu telah dikubur bersama Gauri Lalu suku mematikan teleponnya Dan ternyata suku bekerja sama dengan adik tiri Govinda Yaitu Wisnu Suku telah menghianati Govinda Tiga tahun yang lewat sebelum suku dan Govinda berpacaran Wisnu meminta kepada suku agar ia menjadi pacar Govinda Dan mempengaruhi Govinda untuk menyerahkan properti bungalow itu kepada Wisnu Wisnu memberikan tawaran kepada suku Jika Govinda nanti sudah menyerahkan properti itu kepada Wisnu Maka suku akan mendapatkan 1 lak rupiah dan 3 apartemen Lalu Wisnu memberikan uang muka 100 ribu rupiah kepada suku Haduh lagi-lagi rumit banget hidup orang ini ya besti Demi uang mau saja jadi selingkuhan suami orang lain Pertemuan Wisnu dan suku disini Untuk memberitahu bahwa Gauri telah lenyap Suku pun sempat mencurigai Wisnu Namun Wisnu jujur bahwa ia tidak ada ikut campur atas Gauri Suku pun bingung siapa pelakunya Keesokan hari Manju kembali datang ke rumah Govinda seperti biasanya Lalu Manju menyapu rumah Dan ia menemukan pecahan kaca berbaur darah Dengan cepat Manju menyimpannya Dan ia langsung pulang dari rumah Govinda Diperlihatkan suku hendak ke rumah ibu Govinda Pada saat itu ibu Govinda sangat senang Dan ia bernyanyi-nyanyi dan menari-menari Ketika suku masuk ke dalam rumah Ibu Govinda kembali berrekting dan pura-pura struk Masuk kedatangan suku disini Untuk menceritakan bahwa Gauri telah dilenyapkan seseorang Mendengar itu pengacara dan ibu Govinda ini pun terkaget Mereka malah mencurigai suku bahwa ialah pelakunya Namun suku mengatakan Jika seandainya aku pelakunya Lalu untuk apa aku datang kesini Dan memberitahukannya kepada kalian Scene berganti di mana Manju mendatangi kantor polisi Manju menceritakan kepada Inspektur Javet Bahwa ia menemukan serpian kaca Yang diatasnya ada darah di rumah Govinda Sampai saat ini Gauri tidak muncul Dan HP Gauri juga tidak masuk Manju mengatakan bahwa Gauri telah dihabisi oleh Govinda Setelah keluar dari kantor polisi Manju menelpon suku Dan ia menceritakan kepada suku Bahwa ia telah menatangi kantor polisi Untuk menceritakan hilangnya Gauri Ternyata suku dan Manju telah bekerja sama Suku menyuap Manju Dengan memberikan HP kepadanya Asalkan Manju memberikan informasi Tentang Gauri dan Govinda Diperlihatkan Baldev pacar dari Gauri Mendatangi Manju Maksud kedatangannya untuk menceritakan Di mana keberadaan Gauri yang tiba-tiba saja menghilang Kemudian Baldev menelpon Govinda Dan ia langsung menanyakan Di mana tubuh Gauri yang tak bernyawa itu lagi Mendengar pertanyaan Baldev Govinda langsung terkejut Bagaimana Baldev tahu kasus Gauri Lalu Baldev meminta Govinda untuk segera menemunya di kantornya Ketika Govinda sampai di kantor Baldev Baldev langsung menuduh bahwa Govinda telah melenyapkan Gauri Baldev menanyakan di mana tubuh Gauri dikubur oleh Govinda Govinda meyakinkan Baldev bahwa ia tidak ada melenyapkan Gauri Dan Govinda malah mencurigai bahwa Baldev lah pelakunya Karena di malam hari sebelum Gauri lenyap Baldev ada di depan rumah Govinda Baldev pun langsung takut ia akan terlibat dalam kasus Gauri Lalu Baldev menceritakan kepada Govinda Bahwa Gauri telah mengasuransikan kematiannya Atas nama Govinda sebanyak dua kor Kemudian Baldev mengajak Govinda kerjasama Untuk membuat surat tanda kematian Gauri Supaya asuransinya itu bisa cair Dengan syarat setelah uang asuransi itu masuk ke rekening Govinda Maka uang itu akan dibagi dua Satu kor untuk Govinda Dan satu kor lagi untuk Baldev Di malam harinya Wisnu bersama ibunya Dan pengacaranya mereka menjumpai Govinda Bersama dengan keluarga Govinda Kedatangan Wisnu disini untuk menyerahkan uang Sebanyak dua kor kepada Govinda Dan membeli properti bungalow secara legal Menjadi atas nama Wisnu Kini properti bungalow itu sah menjadi milik Wisnu Setelah itu Wisnu menelpon Darkar Yaitu ayah dari Sandi Wisnu memberitahu bahwa paket mereka yang hilang Ada pada Govinda Kemudian Darkar menelpon Inspektur Javed Dan memerintahkan untuk segera menangkat Govinda Govinda pun ditangkap oleh polisi Dan Darkar menghajar Govinda Agar ia berterus terang di mana paketnya itu disimpannya Namun Govinda tetap mengatakan bahwa Ia tidak tahu tentang paket itu Dan tidak ada padanya Sementara polisi yang lain mereka menggeledah rumah Govinda Tetapi mereka tidak menemukan paket itu Polisi juga menginterogasi ibu Govinda Namun ibu Govinda hanya tertawa-tertawa ketika ia diinterogasi Dan tidak ada memberikan informasi tentang paket itu Dan ibu Govinda pun dibebaskan Kemudian polisi mendatangi rumah Suku Polisi menggeledah rumahnya Dan mereka menemukan paket itu sebesar 250 gram Suku pun kaget kenapa barang itu bisa ada padanya Dan ia mengatakan bahwa ia telah dijebak Sementara 750 gram sisa paket itu belum ditemukan Lalu Suku dibawa ke kantor polisi Suku mengatakan bahwa ia telah dijebak oleh Govinda Dan ia tidak ada melakukan itu Tetapi Govindalah yang melakukannya Dan Govinda adalah penjahat sejati Suku pun menceritakan bahwa Govinda juga telah melenyapkan istrinya sendiri Dan ia menguburnya di belakang properti bungalow mereka Suku bersama kepolisian Mereka menggali letak pengumpulan Gauri Yang dilakukan oleh Govinda Namun mereka tidak ada menemukan tubuh Gauri Lalu Suku menunjukkan kepada polisi Bahwa ia memiliki bukti-bukti meninggalnya Gauri Ketika Suku dan kepolisian melihatnya Ternyata tidak ada juga ditemukan bukti apa-apa Suku pun sangat bingung mengapa bisa semuanya menjadi hilang Suku dan Govinda mereka kembali ditahan Govinda mengatakan kepolisi bahwa tidak ada terjadi seperti yang dikatakan Suku Dan Suku hanyalah berhalusinasi Dan ia saat ini sedang stres Kemudian polisi menanyai pengacara Govinda Dan pacar Gauri juga Mereka juga tidak tahu dengan apa yang dikatakan Suku Kemudian Govinda pun dibebaskan karena sudah mendapatkan jaminan Sementara Suku masih di dalam penjara Lalu Govinda menjumpai Suku Suku disini sudah sangat kesal dan benci kepada Govinda yang telah mempermainkannya Govinda pun mengatakan bahwa niatnya disini ingin membantu Suku bebas dari penjara Govinda menyarankan Suku agar ia menelpon komisaris polisi Untuk melakukan tes lab terhadap paket yang ditemukan di rumahnya Suku Dan mengelola dah rumah milik Darkar dan juga Inspektur Javid Polisi pun mendatangi rumah Darkar Dan ternyata mereka mendapatkan paket yang saat itu dibawa oleh Sandi Polisi juga menggeledah rumah Inspektur Javid Dan mereka juga menemukan paket terlarang itu Setelah dilakukan tes pada paket milik Suku Ternyata itu bukanlah paket asli Lalu Suku pun dibebaskan Dan sementara paket yang asli dimiliki oleh Darkar dan Inspektur Javid Dan mereka pun ditahan Keesokan hari datanglah tim polisi dan tim perencanaan kota pemerintah Untuk menyagal properti bungalow yang sudah dimiliki Wisnu Ternyata properti ini bukanlah milik Govind Wegmer atau ayah mereka Dan Wisnu karena tanah ini milik pemerintah Pegawai kepemerintahan ini pun menjelaskan bahwa pada tahun 1988 Govind Wegmer melakukan penyuapan kepada pemerintah Untuk mendapatkan properti bungalow ini Dan sekarang properti ini hanya boleh dibangun sekolah pemerintah Kemudian Wisnu menunjukkan surat asli kepemilikan properti bungalow itu Kepada pegawai pemenata perencanaan kota ini Dan ternyata sebelumnya Govinda juga sudah menunjukkan surat itu kepada pegawai ini Govinda ternyata sudah tahu sebelumnya bahwa properti itu bukan miliknya Melainkan milik pemerintah Oleh karena itu Govinda rela menjual properti itu seharga 2 kor kepada Wisnu Wisnu dan suku pun sangat kesal karena Govinda telah menipu mereka Meralih ke negara Thailand Wisnu bersama ibunya ada di pantai Thailand itu Dan ternyata suku juga datang Mereka bertiga kaget bisa bertemu di tempat ini Ternyata mereka mendapat telpon dan dipesan tiket pesawat ke Thailand Hal itu dilakukan oleh Govinda Lalu datanglah Govinda yang sudah menjadi miliader dan banyak duit Dengan gayanya yang sudah memiliki bodyguard dan hidup yang mewah Lalu Govinda menceritakan kejadian apa yang terjadi sebenarnya Pada saat itu Govinda mencurigai Manju Dan Govinda mengikutinya Ternyata ia melihat suku telah menyuap Manju Saat itu hati Govinda sangat kacau dan sangat kecewa Di hari selanjutnya Govinda terus mengikuti suku dan Govinda melihat pertemuan suku dengan Wisnu di sebuah cafe Govinda melihat hal itu sangat patah hati dan ia tidak menyangka wanita yang sangat ia cintai telah mengkhianatinya Kemudian datanglah ibu Govinda bersama pengacara mereka berjalan dengan bergembira Wisnu ibunya dan suku yang melihat ibu Govinda bisa berjalan mereka terkejut dan kaget Lalu Govinda menceritakan bahwa ketika ayah mereka meninggal Ibu Govinda pura-pura lumpuh untuk mengambil simpati orang-orang Agar properti bungalow peninggalan suaminya itu tidak diambil oleh Wisnu Suku Wisnu dan ibunya kembali terkejut lagi Ia melihat Gauri yang masih hidup Govinda kembali menceritakan kronologinya Sejak Govinda tahu bahwa suku mengkhianatinya Govinda datang menjumpai Gauri bersama dengan ibunya Ketika Gauri melihat ibu Govinda bisa berdiri Ia pun terkejut karena ibu mertuanya Yang selama ini struk ternyata ia baik-baik saja Govinda menceritakan bahwa properti bungalow Tidak akan mencari miliknya dan akan dikuasai oleh Wisnu Govinda membuat rencana untuk melenyapkan Gauri Gauri pun setuju rencana akan dilakukan Gauri dibuat seolah-olah ia telah dihabis Govinda Dan rumahnya berantakan Gauri pun tergeletak di lantai itu Lalu Govinda menelpon Sandi dengan memakai nomor baru Dan mengatakan bahwa ayah Sandi memiliki paket seharga 6 kor di lokernya Lalu Govinda meminta paket itu Dan Govinda akan memberikan uang tunai kepada Sandi sebanyak 6 kor Agar Sandi lepas dari bayang-bayang kekayaan orang tuanya Dan ia akan menjadi miliader Lalu Govinda menelpon Suku seperti di awal cerita tadi Bahwa Govinda ingin mengakhiri nyawanya Kemudian Suku dan Govinda membawa paket itu Sesuai dengan rencana Gauri dan Govinda Setelah sampai di rumah Suku melihat Gauri yang sudah lenyap Ketika Suku kembali ke rumahnya Govinda kembali menggali kuburan Gauri Karena Gauri masih hidup Lalu bukti-bukti yang sudah disimpan Suku Diambil oleh ibunya Govinda Dan mereka membakarnya Oleh karena itulah Kepolisian tidak ada menemukan bukti Jika Gauri telah dilenyapkan Sementara kepada Inspektur Javed dan Darkar Yang telah memukuli Govinda Dan tidak membayar biaya Pembuatan musik video Sandi Govinda menjebak mereka Dengan menelpon Sandi Bahwa paket ayahnya Yang hilang sebanyak 750 gram Telah ditemukan Govinda meminta bayaran 5,5 kor Untuk menebusnya Sandi pun mengambil uang ayahnya Dan memberikan uang itu Kepada pengacara Govinda Dan Sandi mendapatkan paket itu Ketika Sandi membawa kembali paket itu Kepada ayahnya Ternyata polisi saat itu Sedang menggeledah rumah Darkar Sehingga Darkar pun ditangkap oleh polisi Karena ditemukannya paket itu Dan Javed juga ditangkap polisi Karena ditemukan paket 250 gram di rumahnya Dan ini adalah pekerjaan Ibu Govinda Pada akhirnya Govinda bersama keluarganya Mereka berhasil mendapatkan 7,5 kor rupiah 5,5 kor dari Sandi Dan 2 kor dari Wisnu Hasil penjualan bunga alo Suku pun menanyakan tentang Percaraian Govinda dan Gauri Dan ternyata mereka tidak jadi bercerai Satu persatu Wisnu Ibunya dan Sukung Mereka jatuh tergeletak Karena di dalam minuman mereka Sudah ada obat tidur Dan film pun berakhir Nah ini sebenarnya kehidupan yang benar-benar ribet banget ya Besti Karena pada dasarnya Pernikahan mereka tidak dilandasi Kejujuran dan kesetiaan Perselengkuhan mendatangkan duka Dan bencana di tengah-tengah keluarga mereka Jadi Besti mari kita untuk setia pada pasangan masing-masing ya Dan mari kita saling pelajar membenahi diri kita Perbuatan kita kepada pasangan masing-masing Baiklah Besti Sekian alur cerita film India Govinda Naam Merah 2022 Gimana menurut kalian kisah Govinda ini? Silahkan tinggalkan komentar di bawah Dan subscribe juga channel ini Supaya kalian dapat video terbaru dari lonceng film Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih